ini akan bersikur dengan disfungsi ereksi, tapi banyak pasien yang disfungsi ereksi masih merokok, saya tanya kenapa kamu masih merokok, loh rokok saya beli gak saya baca, saya cuma buat dirokok jadi itu bukan itu dibaca, katanya itu dirokok jadi itu kan terjadi gangguan daripada endotel, seperti tadi patofisiologi yang dikatakan endotelnya bermasalah dan sebagai faktor-faktor yang akan mengganggu pembuluh darah, pada dasarnya semua gangguan penyakit pembuluh darah itu awalnya pasti terjadi karena awalnya adalah disfungsi ereksi, cuma banyak pasien tidak menyadari seperti tadi saya sampaikan bahwa pria ini disfungsi ereksi dia tetap bisa ereksi, tapi tidak keras, dia merasa, loh saya ereksi, saya bukan disfungsi ereksi pikirnya kalau bisa bangun, itu bukan disfungsi ereksi, yang sebetulnya pria kalau gak bangunnya sekeras meja ini, ereksi yang ada seperti tipu muda ini akan disfungsi ereksi, karena makin tidak memuaskan sebetulnya ada tips pria yang sehat, itu harus seperti Coca-Cola, dimana saja, kapan saja bisa ereksi, dan setuju dok, itu dok tapi perlu diingat lagi bahwa ini kita tadi cerita dengan saya dan Nafil Saitra, semua PDI 5 ini Peter, itu kerjanya di tengah cycle teman-teman apotekar, bahwa dia tetap untuk menimbulkan ereksi butuh rangsangan seksual butuh pemanasan ya dok, ya tapi pemanasan, tak mikir sendiri, tak apa itu sehingga sering orang berasumsi salah, saya kalau makan ini pasti berdiri terus, iyalah kalau makan terus dipanggil sama ya gak bakal berdiri di Indonesia jadi perlu disampaikan bahwa ereksinya terjadi karena, bukan karena semata-mata ubat ini butuh dia rangsangan ya dan kita ketahui lagi bahwa semua PDI 5 ini Peter entah saya dan Nafil dan teman-temannya itu kira-kira 35% gagal jadi kita sebelum treatment kita mesti sampaikan ke pasien tidak semua pasien akan berhasil 35% gagal tapi kegagalan itu karena testosteron yang rendah nah jadi biar mereka tidak stres pikirnya sudah beli saya dan Nafil harganya mahal kok gak bangun ini saya senang saya marah bisa bunuh diri salahnya dokternya sama apotekernya apakanya jangan khawatir kita bisa ubatin kita cari lagi penyebabnya sehingga tadi kalau kita mulai treatment dengan seden Nafil benernya pasien itu sudah mulai juga dianjurkan periksa hormon testosteron di pagi hari kenapa pagi hari? karena testosteron sirkardian demikian oke iya terima kasih dokter makin hangat perbincangan kita kita pindah dulu ke Bu Ika biar agak turun ketegangannya ya dok oke pasien DM hipertensi diselipit ambil obat di instalasi farmasi rumah sakit dimana oleh faktor apa yang diberikan tentang DE silahkan Bu Ika ya tadi karena satu penyakitnya sendiri saja sudah menyebabkan disfungsi ereksi semakin semakin lama menderita kemudian faktor umur semakin tua itu harus kita ingat lagi maka faktor dari penyakit yang menjadi apa inducer untuk terjadinya disfungsi ereksi juga harus disampaikan tidak tercapainya target terapi pasti juga berperan kemudian faktor obatnya sendiri itu juga akan menjadi pemicu oleh karena itu harus diberikan warning kalau memang sudah terjadi sesuatu ke arah itu maka mestinya harus kita minta untuk tindak lanjut misalnya nanti dirujukan kepada dokter karena tiap orang tadi kata dokter itu kan custom juga ya bahwa mungkin seseorang akan muncul 5 tahun kemudian tetapi orang lain karena tadi gaya hidupnya yang sudah tidak sehat sangat mungkin baru 3 tahun konsumsi beta bloker misalnya itu sudah terjadi karena tiap manusia itu sangat bervariasi gitu ya karena pada dasarnya profil dari fisiologisnya saja sudah berkurang sejak umur 30 tahun ditambah dengan adanya penyakit ditambah mungkin obatnya sendiri juga obat-obat yang drug indus untuk erectile dysfunction itu tetap harus dipegang mindsetnya seorang apotekar itu harus melekat gitu ya bu jangan hanya kita apa namanya memikirkan penyakitnya saja tetapi harus jauh ke arah itu karena tadi diingat bahwa disfungsi ereksi yang tidak terterapi semakin lama itu akan menimbulkan gangguan-gangguan kardiovaskuler dan pembuuh darah yang tentu saja akan menimbulkan repot gitu ya kematian bahkan tadi penyulit-penyulit yang lain akut myocard infak gagal jantung dan yang lainnya itu bu menurut saya dan itu bisa disampaikan cepat kok kalau kita sudah terbiasa gitu ya dan memang butuh ruang khusus gitu ya yaitu bu Imelda iya terima kasih bu Ika ini kayaknya pertanyaannya sudah dijawab dokter dan berapa lama sebelum melakukan hubungan seksual untuk mengkonsumsi sidonafil berapa lama kayaknya belum ya dok ya sebelum melakukan hubungan seksual berapa lama sebaiknya kita mengkonsumsi sidonafil atau viagra kemudian berapa lama durasi kerjanya tadi dosis sama boleh makan berapa kali satu hari tadi dok ini berapa lama setelah dia makan berapa langsung gitu kan dok langsung tune up gitu kan gimana silahkan dokter jadi sidonafil ini mempunyai respon cukup cepat biasanya 30 menit sampai 1 jam seling dianjurkan mereka dikonsumsi sebelum foreplay kira-kira 30 menit sampai 1 jam sebelumnya dengan kondisi perut kosong dan dosisnya tadi tidak boleh melebihi dosis maksimal dia mempunyai durasi kerja sidonafil lebih kurang 4 sampai 5 jam jadi kalau misalnya makan ubat sidonafil jam 8 malam kebetulan jam 9 ada tamu gak perlu diusir masih bisa ya tengah jam terlanjur makan ini gimana ada tamu cepat keluar 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 yang datang mertuanya gimana ya kalau yang datang mertuanya gimana itu yang punya anak itu anaknya gak tidur-tidur lagi langsung CTM durasinya cukup panjang karena kerjanya cuma 4 sampai 5 jam mau tidak mau sidonafil ini cuma obat yang digunakan on demand saya mau ML aja bukan untuk yang dimakan terus-menerus jadi dia kalau tidak ada kegiatan ya ngapain makan itu khusus mateman dan mahal ya dok jadi setengah jam sebelum ya dok ya sebelum foreplay ya dok ya setengah jam sebelum ya oke ya semoga yang mendengar hari ini ya pendapat banyak manfaat bapak ibu teman sejauh sekalian untuk teman sejauh sekalian jangan lupa di akhir acara kita boleh mengikuti post test melingk apoteker.org.id sepertinya semakin panas semakin tegang sesaat lagi kita akan mengakhiri acara seminar kita hari ini tapi sebelum kita mengakhiri kita mau dengar dulu nih take home message dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa yang menghangatkan suasana seminar kita yang memang sudah hangat ini oke monggo dokter ya terima kasih Bu Imelda jadi sebetulnya orang kita akan sering berasumsi disfungsi ereksi ini cuma kepentingan untuk melakukan aktivitas seksual sehingga banyak orang yang merasa tua dan merasa aduh aku gak perlu lagi aku sudah punya anak dan sebagainya ternyata disfungsi ereksi ini sangat penting seperti tadi saya paparkan ini merupakan sen tanda gangguan kesehatan kalau mereka didiamkan akan berpredik menjadi penyakit gangguan pembuluh darah seperti menjadi penyakit jantung dan sebagainya yang tadi sudah bisa diramalkan lebih kurang 3 tahun kemudian kalau pria ini tidak diobati dia akan menderita gangguan kardiovaskuler disiskan cukup mengerikan jadi tips perlu disampaikan bahwa sakit ini bukan khusus buat ML aja ini buat kesehatan dan umur panjang anda dan untuk berkualitas hidup dan perlu diketahui bahwa disfungsi ereksi mudah diobatin tadi kan ada lini 1, 2, 3 dan makin majunya ilmu kedokteran kita makin tahu penyebabnya tadi bilang bahwa pengobatan yang tepat adalah penyebabnya diobatin dan simptomatisnya diobatin simptomatisnya bisa PDL5 ini peter tapi penyebabnya harus diobatin juga makanya tadi dari pertama kan pasti cari penyebabnya gaya hidupnya harus diubah dan sebagainya jadi sangat penting kita menemukan disfungsi ereksi dan sangat penting kita mengedukasi pasien-pasien itu untuk berubat berubatnya entah dengan merubah pola hidup dengan pengobatan kedokteran itu yang harus didapat sehingga mereka bisa berkualitas dan berumur panjang dan berbahagia demikian Bu Imelda iya terima kasih dokter Monggo Bu Ika iya terima kasih Bu Imelda kalau saya dan suami saya prinsip hidupnya sama kok sama dok Terima kasih